Hai kami dekat, gue Cefrina, gue Kangga, gue Tata, kami dekat, kami sudah berdiri dari 2014, sudah mempunyai 3 album lah ya, 2014 kita mengeluarkan album pertama, Lahir Kembali EP, 2016 kita mengeluarkan mini album kedua, Peranggas EP, dan Oktober 2018 kita mengeluarkan full album pertama kita, judulnya Numbers. Jadi Numbers ini memang ceritanya semua tentang kejadian yang lagi terjadi di kehidupan kita bertiga sebagai band, dan juga sebagai individual sebenarnya, sejak tahun 2017-2018, semuanya autobiografi, isinya ada 8 lagu, kita mulai kerjain album ini tuh kalau gak salah, mulai kerjain albumnya ya, di luar 20 dan manis juga lah, emang udah keluar duluan itu dari bulan Juli ya, dari bulan Juli, sampai bulan September lah, itu kita coba beresin kira-kira 2 bulan, pengerjaannya semuanya di rumah kontrakan gue, semua produksi kita kerjakan sendiri, dari mulai rekaman, dari mulai nulis lagu, rekaman, bikin musik, sampai kemixing, untuk Mas Re kita dibantu sama temen-temen namanya Perkodaktif, terus Oktober albumnya rilis deh, kalau misalnya dibilang, apakah bikin albumnya susah, gampang-gampang susah sih sebenarnya, kalau gampang-gampang susah gampang ya, ipoknya gitu lah, jadi kayak ada satu lagu seperti single kisah judulnya John Cena, itu kita kerjain satu bulan, tapi ada lagu yang kayak, 3 lagu setelahnya, itu ada komedi, ya ada komedi Amin sama, komedi Amin sama Wywery, itu seminggu seminggu seminggu, jadi kayak tingkat kesulitannya agak beda-beda sih. Lagu personal paling berkesan buat gue sih John Cena ya gitu, karena memang buat gue John Cena tuh kena ke semuanya gitu, masih juga idealisme bermusiknya kena, liriknya kena, tipe, tipe notasi yang kita bikin, karena kita penyanyi jadi kita concern banget kan sama kayak begitu gitu, itu juga kena, jadi kayak menurut gue itu lagu yang dekat kerjain yang menurut gue masih paling, kayak ibaratnya the one to beatnya lah gitu buat kayak gue pribadi. Kalau gue, komedi, komedi itu alasannya karena, lagunya fun, fun banget maksudnya paling tidak menurut gue pribadi itu lagu fun banget, karena beatnya dancehall gitu ya, itu apa sih, mombaton ya, reggaeton ya, ya gitu ya lah ya gitu kan dancehall gitu, apa gitu, jadi entah kenapa kita bertiga memang kesukaan musik itu sebenernya beda-beda gitu, dan dancehall gitu, bedanya tuh jauh gitu, tapi entah kenapa kita bertiga tuh ketemunya di dancehall, ketemunya tuh agak di-dag, agak di reggae, dan di MIA, entah kenapa kita ketemunya di sana gitu, jadi begitu bikin komedi, ini kamu gak bikin benti gitu, nah ini mancingannya seru banget, dan gue bikin liriknya cokot, terus langsung bikin lirik, samga, macef, tinggal, eh pergi makan bentar ya, kebalik-balik, kebalik lagi ini, thank you, eh, maksudnya, jadi dan apa namanya, seru sih, seru dan, dan secara cerita lirik gue juga ini menarik, lagu ini, lagu religi sebenernya, tapi religi, serius, tapi religinya, religi dari sudut pandai yang berbeda, begitu, kalau misalnya religi kan rata-rata orang, bersyukur, menguji Tuhan, atau apapun itu, kalau kita mengeluh, kita mengeluh, kita komplain, karena kita manusia kan, kita kan pasti sering gitu kan, Tuhan, gimana sih hidup gue masih susah aja nih, gimana nih, kita pasti sering begitu kan, cuman mungkin di lagu tuh, mungkin sangat jarang dituangin, ini kita tuangin deh gitu, dan memang itu terjadi sama, sama kehidupannya dekat gitu, jadi secara lirik, kita aminin banget, dan secara beat, gue pribadi suka banget, kalau gue pribadi, gue suka banget, why worry, kenapa, buat self reminder aja sih gitu, karena kan gue orangnya kayak, gue tuh suka diserang kayak, panic anxiety gitu, kayak tiba-tiba lagi gak kenapa-napa, gue suka, gue suka tiba-tiba panik sendiri, jadi takut akan, masa depan gue yang gak tau, belum menentu arah ini gitu, jadi kayak buat self reminder aja, kayak emang banyak hal-hal yang, banyak hal-hal yang, susah untuk melakukan, tapi hal-hal yang susah belum tentu, belum tentu gak mungkin, segitu doang sih sebenarnya. karena disebutnya paling enak gitu, kayak apa namanya, kita sempet nyoba beberapa, jadi yang gue bilang tadi, John Cena kan sebulan itu gak jadi-jadi, itu gak jadi-jadi, gara-gara ego gue, pengen lagu itu judulnya King Kong, gitu, laka King Kong gitu, makanya kayak, di mulut gue tuh kayak, enak banget gitu, kayak nyebut King Kong, terus plus gue emang suka banget King Kong, eh maksudnya, gue emang suka sama semua, gue emang suka sama semua, monster lah gitu, hal-hal yang besar gue tuh suka banget, Godzilla, gitu-gitu-gitu gue emang suka, baik gue ngoko King Kong, tapi emang waktu itu, bikin lagunya masih gak terlalu enak, akhirnya kita rombak, terus ngambil gitar, mulai cari-cari-cari, tiba-tiba, senak kita John Cena, terus kita kayak, John Cena gitu, ini masa sih John Cena, kita coba cari yang lain, tapi gak ada yang seenak, nyebut John Cena, akhirnya kayak, oke, ini ada kalimat John Cena, nah kita bikin cerita nih, gimana caranya ceritanya relate sama kita, jadi kebalik gitu, biasanya kita bikin cerita, terus kita cari hook-in, kalau ini hook-in dapet duluan, abis itu kita coba bangun cerita yang, nyambung ke cerita yang kita mau, kita sih ceritanya simpel ya, cuma pengen bisa manggung sebulan empat kali, tapi sebulan empat kalinya tuh, emang di tempat-tempat yang emang, kayak festival musik, yang emang penontonnya emang, tipe orang yang mencari musik-musik baru, udah itu aja sih, kayaknya di dapet itu, kita udah happy deh, gitu, terus kalau bisa ya, mungkin kayak enam bulan sekali, main di luar negeri, gitu, udah cukup, cukup, sebulan empat kali, kalau tiba-tiba, kenyataannya, sebulan sebuluh kali, oh ya gak apa-apa, gak apa-apa, kita gak nolak lah, sebulan sebuluh kali nih, gak sesuai rencana, yaudahlah, 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 gue, gini, yang kita mau sebenernya, menurut kita, yang kita bikin tuh pop, sebenernya gitu, kita gak merasa, harus dipain lebih dari itu, karena, ketika kita bikin lagu, kita pengen bikin lagunya, bisa dinikmati sama orang, dan bisa dinyajikan sama orang, kayak lagu enak tuh buat, buat kita penting banget, terus pas dari, apakah pas lagu itu keluar airnya, kata orang enak atau enggak ya, itu kan belakangan, tapi pas kita bikin, kita ngerasa, kalau gak enak, kita gak akan keluarin, cuma, mungkin kalau misalkan, harus di define, menurut gue, alternatif pop, gado-gado sih, jadi kayak, basicnya pop, tapi emang di dalam pop itu, kadang ada band-nya, kadang ada elektroniknya, kadang ada elektroniknya, iya, kita, kita play around genre-genre yang lain, tapi tetep, biarkan abis pop. Oh gue nih, terserah aja, terserah aja, terserah aja, hashtag, hashtagnya nyambung ya, kenapa sih, suka-suka, bodoh amat, bodoh amat, bodoh amat, kalau misalnya nulis suka-suka gitu, kalau gue nulis, di chat tuh gue suka, terus angka dua, satu kata kan, suka-suka kan, anggih, pop? Kalau gue, fight, fight. Halo, gue Shefrina, gue penyanyi, sama crew. Siap player, enggak bisa dong kamu, enggak bisa dong, enggak bisa dong, enggak bisa dong, enggak bisa. Halo, saya Kamga, saya producer, beatmaker, dan soon to be bassist-nya band dekat. Saya Tata, saya biasanya di sayap kiri, seperti Ryan Giggs. Dan saya pemain, SPD-nya dekat, di garis bawahi, stabilo, italic, SPD-nya dekat. Ini enggak bisa yang lain. Sekarang enggak bisa yang lain. Terima kasih SPD lain. Enggak bisa. Makasih Mas, nanti dulu Mas, SPD-nya dekat. Bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih banyak, sudah mau, mau wawancarai kita, kasih kita, quick questions, seru-seruan. Makasih banyak. Semoga mendapatkan sesuatu ya. Iya, semoga berfaedah gitu. Wah, abis wawancar dekat, kita mendapatkan pencerahannya gitu. Atau mungkin, haylah nih band, apaan nih? Sampah nih? Gue enggak dapat apa-apa rasanya, tapi ya tolong, tetap ditayangin aja lah gitu ya. Kasianlah ini, ini band struggling loh.